Intro Kembali berjumpa dengan saya Dalam tutorial penggunaan perangkat scanner Dalam tutorial kali ini Saya akan menyampaikan Cara mengoperasikan Perangkat scanner Seri Canon Dan seri Brother Yang saya gunakan untuk Video tutorial ini Canon seri Light 210 dan Brother DS Mobile 720 Tutorial kali ini Saya buat atau kami buat Untuk mendukung pembelajaran E-module manajemen RC Oke langsung saja Kami simulasikan Bagaimana cara menggunakan Perangkat scanner ini Saya mulai dari Cara mengoperasikan perangkat scanner Untuk menggunakan perangkat cannon Yang perlu Dipersiapkan Yaitu adalah Untuk Kabel koneksi USB Kemudian perangkat scanner nya sendiri Yang satu lagi adalah Perangkat driver Nah disini Driver nya Sudah tidak ada Bagaimana cara kita mencari Di internet Terutama di situs resminya Canon Sudah disediakan Bagaimana cara Atau driver nya yang ada disana Kita tinggal download Mari kita Lakukan Kita buka browser Kemudian di Google Kita ketikan Canon scan Kita buka di Canon scan nya Kemudian Kita Arahkan scroll ke bawah Disini sudah ada pilihan Canon Lite Seri 210 Yang pertama kita download Adalah Driver Apa itu driver Driver itu adalah Software yang Membantu Mengkoneksikan Antara Perangkat Hardware Scanner ini Dengan perangkat Hardware Komputer Di dalam Kita download Ada banyak Pilihan Versi Software Supaya kita tidak salah Pemilih Kita pastikan dulu Atau kita bisa Cek dulu Seri Sistem operasi Yang kita gunakan Caranya bagaimana Kita bisa Klik start Kemudian disitu Ada Komputer Kita klik kanan Kemudian kita pilih Properties Di dalam Properties Sistem Disitu terlihat Informasi Kita menggunakan Windows 7 Kemudian Sistem Tipenya 32 bit Disini Kita akan Milih Windows 7 32 bit Pastikan Disitu Kita Download Scanner Driver Kita klik Download Disini ada Lisensi Agreement Harus kita Baca dulu Kemudian Apabila kita Sudah setuju Dengan Lisensi Agreement Disitu Kita klik Setuju Dan Kita klik Download Kita tunggu Prosesnya Kita double Klik Karena posisi Kita ada Di Asia Kita pilih Asia Kemudian Disini Juga akan Ada lisensi Agreement Terkait Dengan Pemanfaatan Dan pengoperasian Perangkat Bila kita Setuju Kita klik Yes Proses Untuk Pembuatan Register Shootcard Dan seterusnya Sistem Sudah akan Otomatis Sendiri Melakukan Proses Itu Selanjutnya Kita diminta Untuk Mengkoneksikan Kabel Kabel Ini Kita akan Diminta Untuk Mengkoneksikan Sementara Perangkat Scanner Dengan Komputer Kita Koneksikan Dulu Perangkat Scanner Yang ada Di Kabel Yang ada Di Perangkat Scanner Kemudian Kita Sambungkan Dengan Perangkat Komputer Di Port USB Disini Akan Ada Informasi Instalasi Driver Sistem Akan Mendeteksi Indikator Terdeteksi Perangkat Scanner Ini Hidup Mulai Ada Proses Scan Disini Ada Keterangan Canon Scan Sudah Terdeteksi Dan Sukses Untuk Install Driver Untuk Memastikan Kesuksesan Installasi Driver Kita bisa Lihat Di Start Kemudian Kita Pilih Device And Printer Disitu Ada Sudah Muncul Canon Scan Light Seri 210 Berarti Kita Sudah Berhasil Atau Sudah Sukses Untuk Menginstall Namun Belum Bisa Digunakan Karena Perangkat Scan Ini Butuh Software Ketiga Atau Pihak Ketiga Atau Software Bantuan Untuk Bisa Memindai Dokumen Disini Ada Pilihan Software Sama Yang Kita Pilih Adalah Sistem Operasi Windows 7 32 Bit Kita Cari Software Yang Bisa Membantu Untuk Memindai MP Navigation Navigator Yang Ketiga Yang Kita Download Yang Bisa Membantu Untuk Menyikan Atau Memindai Dokumen Kita Klik Download Masih Sama Ada Lisensi Agreement Kita Klik Setuju Kemudian Klik Download Sambil Nunggu Proses Download Tunggu Kemudian Kita Selan Selesai Kita Install Sama Seperti Posisi Tadi Kalau Kita Ada Di Asia Kita Install Disini Meminta Untuk Restart Sistem Proses Sudah Selesai Setelah Proses Installasi Selesai Kita Akan Coba Bagaimana Cara Memindai Dokumen Tadi Setelah Kita Install Software Untuk Pengindainya Disini Di Desktop Sudah Dibikinkan Shotcut Secara Otomatis Canon MP Navigator Kita Double Klik Disitu Ada Pilihan Dua Pilihan Autoscan Kemudian Bisa Juga Kita Foto Atau Dokumen Contoh Kali Ini Saya Akan Memindai Slip Gaji Yang Nantinya Akan Kita Arsip Kita Letakkan Bagaimana Cara Menggunakan Di Dalam Perangkat Scan Ini Sudah Ada Tanda Di Pojok Kiri Atas Ada Tanda Panah Kemudian Disitu Ada Ukuran Kertas Yang Disupport Oleh Perangkat Scanner Kita Letakkan Secara Terbalik Sesuai Dengan Tanda Yang Ada Di Perangkat Scannernya Dan Kita Pilih Di Canon Navigator Kita Pilih Yang Pertama Kita Coba Dulu Yang Auto Scan Bagaimana Nanti Hasil Kita Pilihan Auto Scan Cara Yang Paling Mudah Dan Kita Klik Scan Kita Tunggu Proses Pemindaian Perangkat Scanner Dengan Canon Ketika Proses Scan Berlangsung Tidak Diperbolehkan Untuk Membuka Cover Dari Perangkat Scanner Di 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 Sudah Ada Tulisan Scan Komplik Apakah Kita Melanjutkan Scan Lagi Atau Tidak Apabila Tidak Kita Klik Visit Tidak Di 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 Sudah Ada Hasilnya Kita Bisa Simpan Bisa Dalam Bentuk Gambar Maupun Dalam Bentuk BDF Sesuai Dengan Kebutuhan Contoh Kita Simpan Dalam Bentuk Gambar Di Ada Lokasi Untuk Penyimpanan Bisa Kita Rubah Sesuai Dengan Kebutuhan Bisa Kita Letakkan Di D Atau Di Lokasi Yang Mana Secara Default Sudah Diletakkan Di My Picture Kita Klik Save Ponfer Location Ini Hasilnya Hasil Scan Yang Kita Lakukan Tadi Kalau Dalam Bentuk Gambar Itu Cara Yang Dilakukan Menggunakan Perangkat Scan Apabila Kita Menghendaki Dalam Bentuk PDF Langkah Yang Dilakukan Kurang Lebih Sama Auto Scan Kemudian Kita Bisa Pilih Dokumen Yang Sudah Kita Scan Tadi Kita Simpan Dalam Bentuk PDF Kita Pilih Yang Save As PDF File Kita Seleksi Dulu Save As PDF File Kita Simpan Di Lokasi Yang Kita Bisa Rubah Lokasi Penyimpanannya Dalam Bentuk File PDF Hasilnya Ada Ini Hasil Kalau Tadi Kita Scan Dalam Bentuk Gambar Ini Hasil Kita Scan Dalam Bentuk PDF Sekian Dulu Untuk Tutorial Cara Menggunakan Perangkat Scanner Canon Bagaimana Selanjutnya Apabila Kita Pengen Menggunakan Perangkat Yang Seri Berhadap Yang Lebih Pertable Lagi Perangkat Ini Bisa Kita Bawa Lebih Flexible Tidak Memakan Waktu Tidak Memakan Tempat Bagaimana Cara Mengoperasikan Kurang Lebih Sama Perbedaannya Kita Tidak Perlu Cari Driver Di Internet Karena Ketika Beli Ini Masih Disimpan Driver Apabila Sudah Tidak Ada Driver Itu Bisa Kita Cari Di Situs Resminya Brother Nah Disini Disertakan Driver Kita Masukkan Dulu Driver Buka Disini Disini Sudah Ada Pilihan DS Mobile Seri Brother Ada Pilihan Bahasa Kemudian Kita Tinggal Klik Install Scanner Driver Secara Otomatis Akan Langsung Terinstall Ini Lebih Mudah Dibandingkan Langkah Yang Sebelumnya Tadi Kita Menggunakan Perangkat Canon Kita Click Install Kita Siapkan Dulu Poses Install Sudah Selesai Kemudian Kita Juga Akan Menginstal Perangkat Yang Digunakan Untuk Memindai Kita Pilih Di Additional Application Disitu Ada Pilihan Button Manager Button Manager Ini Adalah Software Yang Dipakai Untuk Membantu Memindai Install Dulu Kita Sambungkan Perangkat Scannernya Kemudian Komputer Indikator Scanner Scanner Siap Untuk Digunakan Di Bagian Ujung Ada Warna Hijau Oke Installasi Sudah Selesai Kita Lihat Hasilnya Disitu Ada Kita Cari Button Manager Dalam Pertama Kali Atau Awal Menggunakan Aplikasi Button Manager Kita Akan Diminta Untuk Memilih Model Atau Seri Dari Perangkat Scanner Kita Klik Oke Kemudian Di Samping Kanan Bawah Itu Ada Tombol Tombol Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Scan Dokumen Keunggulan Dari Perangkat Yang Seri Brother Ini Dia Bisa Memindai Dokumen Secara Duplex Duplex Itu Dia Bisa Sekali Scan Bisa Dua Muka Dipindai Karena Disini Hanya Satu Muka Saya Simulasikan Saya Contohkan Untuk Cara Menggunakannya Yang Pertama Kita Siapkan Dokumennya Kemudian Di Bagian Depan Itu Sudah Ada Ukuran Kertas Yang Disupport Untuk Seri Ini Kita Masukkan Sampai Terasa Perangkat Scanner Ini Menarik Kertas Sudah Menggunakan Aplikasi Button Manager Ini Kita Klik Tombol Scan Ini Proses Pemindahan Dokumen Dokumen Sudah Selesai Kita Pindai Perbedaannya Ketika Kita Menggunakan Yang Canon Tadi Ketika Kita Menggunakan Perangkat Brother Otomatis Akan Langsung Diexport Dalam Bentuk Gambar Tetapi Ketika Kita Mengendaki Dalam Bentuk PDF Kita Bisa Melakukan Setting Dokumen Dengan Cara Klik Kanan Kita Rubah Format Tidak Menjadi Gambar Tetapi Menjadi Format PDF Kita Coba Lagi Kalau Dalam Bentuk Format PDF Pastikan Kertas Tertarik Oleh Perangkat Scanner Kita Klik Scan Proses Scan Selesai Ini Hasil Hasilnya Sudah Terpindai Dalam Bentuk Atau Dalam Format PDF Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Apabila Masih Mengalami Kesulitan Bisa Tanyakan Ke Kami Untuk Periode Selanjutnya Selanjutnya Dari 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 Terima kasih telah menonton!